oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ke arah depan adalah ke arah sekarang Bekasi Jakarta atau ke Jalan Baru Karawang dan belakang dari Cikampek Kosambi jadi bagi kalian yang mau tahu seperti apa suasana malam kondisi malam Jalan Baru Karawang atau jalan lingkar luar Karawang silakan ikutin video ini ya guys jadi kali ini adalah malam minggu jam sekitar jam 8 malam saya akan melewati Jalan Baru Karawang seperti apa kondisinya apakah rame atau tidak nah ini sudah mau memasukiya depan ada lampu merah kanan Tanjung Pura Jakarta Sumarekon Villaggio lurus pemungkap Karawang RSUD Karawang RSUD Hermina dan RS rumah sakit primaya Jakarta kalau lurusnya atau kiri ini juga bisa tapi saya pilih ke kanan ya Jakarta kanan kalau kiri lewat kota depan ada bus Cikarang Bandung AC Karawang timur tol Cipularang Mbak Masuki jalan Baru Karawang lingkar luar nih guys lumayan rame di awal jalannya pemulaan jalan lingkar luar ini lumayan rame hadwah ayuh ah mau disalib gak ini bisa nungguin pergi 5 jasa nah disini udah ada lampu penerangannya tuh 200 meter per 200 meter apa 100 meter ini sudah banyak penerangannya ya guys lumayan terang balap ini ini mobil sayur apa bukan tuh kebutuhan biasanya sih ya kalau kolte atau mobil bok itu obut nah disini sudah mulai berkurang penerangannya jalannya agak ini guys agak berkelombang kalau yang pengen tahu suasana nah bentar dulu guys kalau yang pengen tahu suasana siangnya silakan scroll di youtube saya banyak jalan lingkar luar Karawang ini saya vlog siangnya ada seputar es kopior terus sumarekon villaggio yang baru jadi jalur mudik lingkar luar Karawang jalur perumahannya juga ada yang lewat sini silahkan di simak ya video saya yang lainnya karena memang jalan ini lumayan terkenal jalur mudik jalur nasional dan banyak cerita juga di jalan ini nah saya ini coba malam hari seperti apa ini ini masih lumayan ramai ya jam 8 gak tahu kalau sudah jam 12 malam mungkin agak sepi mungkin bagi kalian yang mau lewat sini ya harus diperhitungkan karena jalanan lumayan sepi jarang pemukiman gak ada penduduk pinggir jalan sawah wah ini sumarekon sudah mulai jadi guys oh sudah mulai memang sudah jadi mantap nih perumahan elit di Karawang menengah ke atas sumarekon emerald Karawang ada minimarket dan juga banyak truk-truk muatan pasir ini lagi parkir habis muat atau habis bongkar nah ini sudah mulai terlihat kanan kiri sawah disini guys sudah mulai jarang rumah-rumah penduduk ataupun pertokohan cuma ada 1-2 ini apalagi yang mendekati itu Tanjung Puras itu sudah jarang banget rumah penduduk disitu guys kalian kalau ke Cikarang Bekasi kalau dari Karawang Timur ataupun dari Jawa mending lewat kota guys kalau malem disitu lumayan rame ya rame sih ada bengkel satu oh iya bagi kalian yang baru saja menemukan video saya ini ataupun channel youtube saya ini jadi channel youtube saya ini berisi seputar motovlog yang ada di daerah Karawang khususnya Karawang dan baru ada di Cikarang sedikit Luakarta sedikit Cikampek juga masih sedikit sekutar jalur alternatif jalur perumahan jalur mudik maupun jalur kawasan industri jadi bagi kalian yang suka ataupun cocok ataupun mimpi kalian ada di video saya apa saya ngomong apa silahkan di subscribe channel youtube saya di like share dan komen semoga bermanfaat dan jikapun ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya guys siapa tahu bermanfaat bagi saya ada bundaran saya mau belok kanan nah ini saya lewat sini aja ya kalau ke sana ke Tanjung Pura itu arah Cikarang kejauhan nah ini hati-hati guys bundaran banyak mobilnya kenceng-kenceng ini ada bis parkir juga disini aduh nah ini saya udah arah balik lagi jadi ini ke arah Karawang Timur guys kelari Kosambi Cikampek jadi ini arah sebaliknya yang tadi saya lewat kalian yang dari Jakarta Bekasi Tangerang Banten yang suka mudik pasti hafal jalan ini ya mungkin kemarin motoran gimana mudiknya lancar apa macet kayaknya sih lancar mudik yang macet-macetan itu sudah gak sudah gak terasa jadi rasanya gimana ya agak berkurang vibes 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 vibesnya mudik itu berkurang karena gak ada macet-macetnya jalan tol dibikin one way waduh lancar saja pokoknya mudik kemarin kemarin saya gak bisa pakai motor guys soalnya banyak bawahnya barang maupun orang itu banyak jadi kemarin saya pakai mobil ataupun bis pengennya sih tadinya motor atau vlog biar sekalian healing mudik itu cuma gak memungkinkan mungkin tahun depan toakan ya guys jadi supportnya biar saya lebih semangat memberikan informasi kepada kalian yang membutuhkan khususnya kalau yang tidak membutuhkan ya tidak apa-apa nah ini rame ya masih terpantau rame lancar sekali ini jam 8 malam malam minggu tanggal berapa ya tanggal 17 agustus 2023 hari sabtu malam minggu terpantau rame lancar jam 8 nah ini pertigaan sumarekon banyak yang masuk juga ini sumarekon emra karawang sudah ada yang ngatur mantap ini guys selamat malam pak security gate milan villaggio wah mantap dilarang parkir dilarang parkir atau dilarang berhenti guys coba jelaskan itu wah disini moda kebut-kebutan ya ini mah jalur jalur buat ngetes motor ini buat test drive ini disini mantap gak ada polisi tidur gak ada lampu merah gak ada pokoknya penyebrangan juga jalan penyebrangan juga jarang ya guys soalnya ini tengahnya ini ada pembatas paling bundaran 123 ataupun bundaran kecil nah itu yang harus hati-hati kalau disitu takut ada yang nyebrang suka dadakan minimarket guys nah baru diopong udah ada ini bundaran kecil ini ada minimarket geriamas lestari banyak minimarket lumayan ada beberapa ya tiga ataupun lima disini jadi lumayan kalau pengen jajan ataupun beli minuman jangan khawatir oh jalur tergede juga ini dan sebentar lagi saya mau memasuki lampu merah kelari ataupun jalan baru ya bukan yang tol kalau yang tol masih ke arah timur lagi atau masih maju lagi jadi pertemuan dari karawang kota dan jalan baru pertemunya di depan nih lampu merah depan sini Cikampek kiri karawang kota Cikarang Jakarta kanan pastinya lewat kota guys nah belok kiri hati-hati ini ada jalan kecil harus hati-hati disini waduh ini gimana trapnya lambat sekali nah ini gimana kok malah grabnya yang di belakang oke mungkin itu saja ya info dari saya karena ini sudah bukan memasuki jalan baru sudah keluar ya dari ini di jalan layak lari info dari saya seputar kondisi jalan baru saat malam hari seperti tadi suasananya malam minggu jam 8 malam terpantau lumayan cukup rame semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe dan komen channel youtube saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh